Halo Sobat Smart Mobil Channel, selamat datang di channel kami. Mau pasang apa hari ini? Klik tombol subscribe dulu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, setelah kemarin banyak yang request bagaimana cara nano burn coating, kita sekarang akan bahas tuntas ya. Sebelumnya nano burn coating bertujuan untuk mencernihkan mica headlamp yang sudah menguning agar terlihat baru lagi. Jadi ini kondisi sebelum kita nano burn ya guys, kita bisa lihat kondisinya headlamp sudah menguning gitu. Langkah selanjutnya, kita amplas headlampnya. Namun sebelum kita amplas, kita tempel lakban kertas terbeli dahulu agar mudah saat pengamplasannya. Kita tempel secara memutari headlampnya guys. Ini hasil setelah kita tempel lakbanya ya. Setelah itu, kita langsung amplas headlampnya guys. Sambil kita amplas, kita juga memakai air yang disemprotkan ke headlampnya. Air ini bertujuan agar memudahkan saat pengamplasannya. Jadi saat kita mengampas, kita menggunakan amplas yang ukurannya beda-beda ya guys. Amplas yang kita gunakan sekarang ini menggunakan ukuran 300 sampai 2000. Pengamplasan juga diurutkan berdasar ukuran ya guys, berganti-gantian. Ini nih guys, ukuran amplas yang kita gunakan. Sembari kita mengamplas, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya guys. Yang perlu disiapkan yaitu mug, corong, adaptor, dan liquid nano-nya. Satu, tuang bahan ke dalam cup kira-kira satu per tiga. Jangan terlalu banyak, Anda bisa diamkan sebentar bila tekstur amplas tidak rata. Langkah selanjutnya langsung kita eksekusi aja nih. Lakukan dengan hati-hati ya guys. Jangan sampai ada uap yang menetas ke headlamp, karena akan meninggalkan bekas. Arahkan corong yang mengalirkan uap cairan nano ke headlamp, kira-kira jaraknya 5 sampai 10 cm. Bentar lagi dah mau selesai nih, udah kelihatan bening kan? Nah, ini hasilnya gas. Seperti baru lagi kan? Ini kondisi lampu sebelum kita nano-burn coating. Nah, ini setelah kita nano-burn coating. Gimana menurut Sobat Smart? Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami ya untuk update tips dan trik lainnya.